Oke teman-teman, so, di video kita kali ini kita main ISTD lagi ya, walaupun gue udah bosen update-nya gitu-gitu doang anjir Tapi update kali ini lumayan lah, ada raid baru teman-teman ya Jadi ada raid, apa namanya, string, string raid kalo gak salah ya Dimana kalian bisa ngedapetin barang untuk evolve Doflamingo Jadi disini Doflamingo udah bisa kalian evolve, si Mr. Flame biasa yang ini ya Ini bisa kalian evolve, tapi bukan yang ini ya, ini kan yang ada skinnya, yang satu lagi Yang kalian dapet dari trial ketiga oke, itu gampang banget dapetnya pak Kalian pake urus satu aja udah cukup gitu kan, gampang banget Jadi kalian tinggal dapetin Doflamingonya Itu kalo gak salah butuh tiga, lalu kalian butuh Luffy B51 Lalu kalian butuh announcer, announcer dari string raid ya Jadi kalo kalian disini kan ada string raid nih teman-teman ya Disini ada string raid, dan string raid itu Nih, string raid itu dapetnya bukan Doflamingo Tapi adalah announcer, jadi announcer itu Itu kalian pake untuk bahan evolve-nya si Doflamingo si ini ya Flimflam overheated, nih yang udah gue evolve teman-teman ya B6 ya, kan dia masih B4 apa, eh B5 kalo gak salah ya Si Flimflam biasa bisa Flimflam Nah, abis itu satu lagi bahannya kalian butuh Lau Lau yang B5, ya Lau yang B5, udah itu doang ya Bahannya sebenernya gak susah banget gitu kan Lau kan kalian harusnya udah punya gitu kan Lalu Luffy juga ya tinggal gacha lah ya Kalo kalian tinggal evolve juga bisa gitu kan Atau kalian mungkin udah punya gitu Luffy yang B5-nya ya teman-teman ya Jadi kalian tinggal ngedapetin si Mr. Flimflam doang Dari trial 3 sama itu udah Trial ini nih Eh trial apa, raid, 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 string raid ya Dan string raid itu gak susah-susah banget sih Kemarin gue dalam waktu 1 jam setengah aja main Itu udah kelar teman-teman ya Walaupun beberapa kali kalah gitu kan Cuman gampang, sumpah gampang banget gak bohong gue Itu bahkan ada orang yang bikin videonya bisa solo Anjir di Youtube, kalian bisa cari aja namanya siapa ya Dayday apa gitu Ya kalo gak salah daydaydayday gitu lah Kalian bisa cari aja di Youtube teman-teman ya Dia bikin solo pak, imagine Raid solo, gila gak Kalo kayak virus gitu-gitu kan mustahil tuh solo Nah ini kalian bisa solo ya Oke Sekarang kita akan langsung aja mencoba Ya, ini udah gue evolve Si Flimflam overheated Kalo kalian pengen liat evolve-nya kayak gimana ya Kalian bisa nonton video live gue kemarin Yang STD tuh ya ngebahas update-nya STD By the way ada hero baru juga, Gyutaro ya Eh hero, unit baru Gyutaro Tapi dia munculnya di banner Z Dan sekarang gak ada malah star pass tuh yang ada ya teman-teman ya Gue juga lagi nungguin Gyutaro nih Kalo Gyutaro ada Nah, akan gue showcase ke kalian oke Sekarang kita ke Mr. Flimflam dulu oke Mr. Flimflam overheated yang B6 teman-teman ya SPA-nya 7 Dari awal aja udah sedikit burik ya Dan dia masih air unit gitu kan Range-nya 50 Not bad Damage-nya 2050 Level 1 teman-teman ya Gue gak naikin Gue sengaja gak gue naikin Karena ya biar kita bisa liat gitu kan Oke Kita langsung aja Oke Teman-teman So, ini gue udah setup ya Udah ada flower magus Udah ada on wind juga Ya, jadi kita langsung aja mencoba Mr. Flimflam teman-teman ya Dia air unit ya Wih, kecil banget ya Lebih kecil daripada unit biasanya gak sih? Enggak nih, sama-sama aja nih Sama aja nih Perasaan gue doang ya Perasaan gue doang Oke, oke, oke Kita akan langsung aja mencoba Nih, gue kantor sini Pinggirin dulu deh Karena gue takutnya nanti gak keliatan serangan ya teman-teman ya Alright Dia awal-awal circle AOE Dan kecil ya Gak gede-gede banget sih Ya, lumayan lah teman-teman ya Cuman damage-nya ya 2700 Lalu range-nya 50 Range-nya oke sih Awal-awal range-nya oke 50 ya SPA-nya pak Tapi pak SPA-nya 7 gitu kan Waduh, kita liat aja oke Kita liat serangannya kayak gimana Kita spawn yang banyak Oke, kita akan melihat kayak gimana serangannya ya Ngapain ya Oke Serangannya kayak gitu coy Gede-gede coy Dia naik ke atas awan Terus nembakin Ya, bulet gitu ya Oke, not bad, not bad Lumayan bagus sih ya Upgrade pertama tuh murah banget Cuman 700 ikuzo gitu kan Nambah damage-nya berapa tadi tuh Gak liat lagi gue anjir Ya pokoknya sekarang 5500 ya Oke Upgrade-nya lumayan banyak sih teman-teman ya Upgrade-nya lumayan banyak Jadi kita langsung aja upgrade selanjutnya Upgrade yang kedua 1950 Nambahnya 3000 damage ya Alright, alright Uh, ada fire string apa tuh Baru nih Nge-burn gak? Wah, GG sih kalau nge-burn sih Kalau nge-burn sih Lumayan GG teman-teman ya Oke Kita upgrade yang selanjutnya Upgrade yang ketiga Dia udah fire string ya teman-teman Nambah 10 range Nambah 4000 damage Dan harganya 3750 Mari kita liat apakah dia nge-burn Oh, dia makin gede ya Nge-burn gak? Uh, tidak Sepertinya gak nge-burn ya Iya, ngasih Sepertinya gak nge-burn Uh, iya Tidak nge-burn Tidak nge-burn teman-teman ya Cuman fire string doang Tapi gak nge-burn ya Gue gak ngerti dah Alright Iya, dia gak nge-burn Tapi serangannya kayak begitu Dan circle EW-nya tambah gede coy Apa perasaan gue doang? Oh, enggak deh Sama aja deh Tadi itu gede gara-gara Range-nya nambah pak Dia range-nya Range-nya kan jadi 60 nih Kalau yang tadi kan cuman 50 biasa kan Oke Kita upgrade aja Upgrade yang keempat Dia nambah range pak Lihat gak sih Upgrade yang keempat Nambah 5 range Uh, bagus banget nih Nambah 5 range Nambah damage 4.250 Dan harganya 4.500 Teman-teman ya Alright Uh, nambah range terus cuy Ini gue suka nih Unit kayak gini Gue suka nih cuy ini Karena dia nambah range terus Teman-teman ya Oke Kita akan langsung aja Upgrade ke selanjutnya Upgrade ke 5 ya teman-teman ya Nambah 10 range Mantap Ini apa nih? Ada string world Ada string world Lalu damage-nya Nambah 4.500 Dan harganya 5.250 Alright Kita lihat kayak gimana String world Teman-teman ya Kayak gimana nih animasinya nih Keren anjir animasinya Do flamingo Lumayan sih Tuh, tuh, tuh Uh, anjir Anjir Keluar deal do putih Anjir Ada 4 cuy Gila mantep cuy Bigi gaming Asik juga sih Mantep sih Circle AOE juga Kayaknya masih sama sih Lihat gak sih Iya kayaknya masih sama gitu Cuman efeknya Gila keren Bam Bede Oke boleh lah Range-nya sih boleh sih 75 range-nya lumayan bagus Teman-teman ya Untuk sekelas unit yang Ya bisa dibilang Gratis lah Sebenernya gak gratis banget sih Kalian mesti Mesti Ngegrinding dikit Untuk Ininya ya apa Untuk Luffy B5 Lao B5 ya Cuman Ya not bad Kita langsung aja Upgrade dulu Upgrade yang ke 6 Teman-teman ya Dia ya sayang sekali Tidak menambah range ya Tidak menambah range Tapi nambah damage 4.900 Ya pasti lah ya Dan harganya 5.250 Oke 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 Lanjut aja ke 7 Nambah damage 5.520 Upgradenya harganya 5.250 Ikuzo Nah ini string armament Mantap nih kayaknya nih Oke kita lihat ya Damage-nya kok burik ya Kalo menurut gue ya Iya gak sih Damage-nya burik gimana Gitu ya gak sih Damage-nya tuh Kayaknya cuma 31.000 Anjir Ini aja udah Udah 20.000 lebih loh Harganya loh Udah 26.000 lebih Damage-nya baru 30.000 Anjir Gak ada efek apa-apa kah? Gak ada efek apa-apa kah? Cuman-cuman Memukul gitu doang Gak ayo Ampun Oke Eh tuh bentar Tadi kok gue nambah duit ya? Oh gara-gara ini Clonernya mati anjir Gak-gak Kira dia setiap mukul Nambah duit anjir Gak lah ya Oke Kita upgrade Upgrade yang ke-8 Sekarang ya Upgrade ke-8 Gak nambah range Nambah damage 10.500 Tapi plus string armament Harganya yang mahal pak Liat gak sih harganya 120.000 Gila Really? Serius nih 120.000 loh Nambah damage Cuma 10.000 pak Really? Oke kita liat Spring armament Kayak gimana ya Kayak gimana nih armament Apakah OPE Oh dia jadi Jadi con EOI pak Oke Oke jadi kayak begitu Udah That's it That's it That's it men Udah Gak ada efek apa-apa gitu Ngeslow kek Ngestop-stop dikit kek Ngestun kek Apa-apa gitu Enggak kah Gak begitu doang kah Really dude Really Yuh ampun guys Oke Radar mengecewakan sih Oke 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 Soalnya harganya Serius mau 10.000 Anjir Masa cuma berubah Gaya serangan doang Sama dia jadi Con EOI Udah gitu doang kah Waduh SPA nya juga masih 7 Oke Kita upgrade dulu deh Gak boleh Siapa tau deh Upgrade terakhir SPA nya minus 5 gitu Jadi 2 aja SPA nya siapa tau Siapa tau Oke Kita upgrade yang ke-9 Oh ini baru nih Mantep nih Upgrade yang ke-9 Nambahnya 685.000 damage ya Cuman harganya 1 juta pak Buset deh Mahal banget Anjay Mahal banget cu 1 juta loh Oke Gila mahal pak Ini unit-unit mahal nih Temen-temen ya Unit mahal ini ya Oke Oke Ini upgrade yang terakhir Dan dia gak nambah range apa-apa Lihat Berarti range akhirnya Cuman 75 SPA nya juga tidak berkurang Berarti SPA tetap 7 Yang artinya Cukup lama ya Cukup lama Damage nya tapi Sudah 700.000 Temen-temen Di sini nambah 1 juta lagi Berarti 1 juta 700 ya 1 juta 700 level 1 pak Tapi SPA nya ya Kenapa ya Kenapa SPA 5 Kenapa SPA 7 gitu Dan itu gak ada efek apa-apa Dan dia mahal pak Dia bukan unit murah ini Ini unit mahal anjir Iya gak sih Unit mahal ini Buset dah Udah 1 juta loh harganya loh Udah mau 1,2 Anjir Ini kita upgrade lagi Upgrade yang terakhir Harganya 1 juta 200 Imagine 1,3 lagi pak Nambah damage nya 1 juta ya Cuman harganya 1,3 gitu kan Oke Udah terakhir ya Damage nya Ya damage nya Seperti yang tadi gue bilang 1,7 Range nya 75 Yang artinya Kurang sebenernya Gue kira dia bakal nambah Terus sampai akhir Bisa sampai 120 maybe Terus SPA nya juga 7 temen-temen ya Gimana ya Coba kita buff dulu deh Kita buff dulu deh Shinzo Ini paling Damage nya 3 juta sih Harusnya sih 3 jutaan sih Harusnya ya 3 juta Oh enggak deh 5 juta deng Oke 5 juta damage ya pak Buset dah Not bad sih Not bad sih Not bad sih 5 juta guys ya Not bad banget 5 juta level 1 loh anjir Ya 5 juta 200 Level 1 Not bad lah ya Temen-temen ya Walaupun Range nya memang burik sih Coba deh gue tambahin range deh Kita akan tambahin range Kita lihat Jadi berapa range ya temen-temen ya Let's see Let's see Let's see Bisa lagi kah Belum bisa Oke Kita langsung aja Flower magus Kita lihat berapa damage Range nya 101 Hmm Not bad sih guys Lumayan sih Kalau kalian pake flower magus Lumayan ya Jadi Jadi 100 Ini gue menyarankan kalian Pake blue op sih Kalau kalian mau pake dia ya Blue op jadi range nya Tambah jauh lagi gitu kan 120 gitu mungkin Bisa sampe Wah itu lumayan sih Dia soalnya Con EOI gini cuy Gede cuy Jadinya cuy Lumayan ya Walaupun Con EOI nya sebenernya Gak gede-gede banget Gitu Cuma segini doang gitu kan Cuma ya Lebih baik daripada Tadi dia Apa sih Con EOI Circle EOI Sekecil ini gitu kan Mendingan jadi Con EOI Tapi ya Jadi kayak begitu gitu Oke Hmm Not bad sih Cuma gimana ya Gue rada Kurang aja sih Karena Entah kenapa SPA nya itu loh Gue kurang suka SPA nya sama range nya Walaupun range nya bisa diakalin gitu kan Tapi Range basic nya Cuma 75 Anjir Untuk unit Seharga 2 juta pak Hmm 2 juta loh harganya loh 2,4 loh Kalian bisa liat nih harganya tuh ya 2,4 Mendingan gue Roger sih Mendingan gue Roger kemana-mana Anjir Iya gak sih Roger GG pak Udah gitu Gede lagi gitu kan Circle EOI nya Tuh Circle EOI nya gede anjir Damage nya jauh Harganya gak jauh beda Sama si Siapa Sama si Mr. Filmflam ini anjir Cuma beda Berapa tuh 200 ribu anjir bedanya Cuma Iya gak sih Wah Hmm Kalau menurut gue mending Roger sih Cuma ya Ini Ya Mr. Filmflam Dia dari awal udah air unit Enaknya gitu doang paling Kalau Roger kan kalian mesti naikin Sampai 4 tuh Dia baru jadi air unit Eh Oke lah Itu dia untuk Doflamingo Yang overheated ya Efeknya keren sih Gue suka sih efeknya keren ya Apalagi efek yang Itu tuh Apa sih Yang keluar dildo putih 4 itu Nah itu Itu keren banget Efeknya gue suka banget itu Sama efek yang pertama Dia terbang ke atas Abis itu nembak-nembak Itu gue suka banget Suaranya satisfying anjir Iya gak sih Gitu coba Gitu coba Suaranya tuh satisfying banget cuy Tuh Tung 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 Eh dia naik ke atas gitu Keren sih Cuman Wah kenapa ya Kenapa SP7 gitu Kenapa gitu Harusnya dibikin 5 lah Nah kalau dibikin 5 Itu lumayan worth it guys Kalau menurut gue ya Dibikin 5 atau mungkin 4 Wah itu lumayan worth it banget sih Lumayan worth it banget Karena ya dia Damagenya lumayan gitu 5 juta awal-awal cuy Level 1 loh Jadi ya untuk Untuk gratisan gitu kan Kalian cuma perlu nge-rate doang Dan rate-nya pun gampang gitu kan Kalian bertiga, berempat juga bisa lah ya Atau bahkan solo bisa anjir Ya untuk dapetnya ini ya Not bad sih 5 juta loh damagenya Ya itu dia teman-teman Untuk video kita kali ini Thank you Buat kalian semua yang udah menonton Dari lo sampai akhir Like jangan suka Dislike kalau jangan suka Subscribe kalian mau Gak sudah apa Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya Bye-bye Coo Sub indo by broth3rmax